Hai ya kembali lagi di video channelnya Bu Elsa resep dan pendidikan pada video kali ini kita akan membahas tentang uji kualitatif kation dan anion nah sebelum masuk ke pembahasan pembelajaran dan kita hari ini silakan Bu Elsa minta tolong kalian untuk subscribe channelnya Bu Elsa resep dan pendidikan dimana jika kalian subscribe artinya kalian merespon ya merespon baik dan menyukai penjelasan Bu Elsa melalui video tidak penjelasan hanya melalui PPT saja gitu Oke selain kalian subscribe channel ini kalian juga bisa belajar secara gratis ketika kalian nanti misalkan sudah lulus atau kalian misalkan nanti ketika ulangan kenaikan kelas dapat membuka video ini kembali nah Bu Elsa beri waktu dulu untuk subscribe 5 detik ya silahkan subscribe 5 4 3 2 1 oke ya materi ini merupakan materi yang terakhir di semester ini ya Nah apa aja yang dipelajari dalam materi web uji kualitatif senyal uji kualitatif kation dan anion yang pertama adalah pengertian kemudian kemudian dasar uji kualitatif itu sendiri lalu apa aja hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan praktek sebenarnya materi ini adalah materi praktek dan peralatan apa saja yang harus disiapkan ketika praktek kemudian baru analisis pendahuluan dan analisis inti itu ya oke kita bahas pengertian yang pertama nah sebenarnya ini masuk ke bagian ilmu kimia tentang analisis ya analisis kimia nah analisis kimia itu sendiri dibagi dua macam yaitu uji kualitatif dan uji kuantitatif nah untuk uji kuantitatif ini tidak kita bahas kita akan bahas di semester 2 uji kuantitatif ini nanti datanya adalah berupa angka gitu ya nah kali ini kita akan membahas yang ini uji kualitatif ini nah apa itu uji kuantitatif termasuk bagian dari ilmu kimia ini kini analisis yang pertama kemudian yang kedua analisis ini itu bertujuan untuk menyelidiki unsur atau senyawa dalam suatu sampel sampel atau bahan jadi misalkan ada suatu sampel nah kita mau mengidentifikasi dalam sampel itu itu ada kandungan apa nah itu masuk ke uji kualitatif nah sehingga data yang dihasilkan nanti itu berupa deskripsi ya deskripsi itu bisa perubahan warna ya kemudian tentu endapan kemudian adanya gas kemudian perubahan-perubahan lain karena adanya suatu reaksi gelombong dan sebagainya nah jadi data ini itu bukan perupakan data angka ya jadi datanya berupa deskripsi deskripsi data yang berupa angka itu masuk ke uji kualitatif di semester 2 gitu ya sudah cukup jelas baik kemudian kita bahas yang kedua yaitu dasar uji kualitatif dasarnya apa nah dasarnya adalah membandingkan persamaan ataupun perbedaan sifat-sifat dari dua zat ya jadi ada dua zat atau lebih nah zatnya yang kita identifikasi itu sifatnya sama dengan zat yang sudah diketahui sebelumnya nah berarti jika ada dua zat ataupun lebih yang punya sifat yang sama berarti artinya adalah zat itu identik jadi punya sifat yang sama kalau berbeda berarti dia bukan merupakan bagian dari zat tersebut nah karena ada alasan inilah ya maka dikatakan bahwa uji kualitatif itu juga termasuk uji identifikasi itu sudah jelas ya kemudian yang C yang ketiga hal-hal yang harus diperhatikan ketika kalian akan melakukan uji kualitatif ini nah yang pertama adalah harus pengamatan terhadap sifat fisik terlebih dahulu ya jadi sifat fisik itu seperti apa sifat fisik itu seperti baunya kemudian rasanya kemudian titik lebur titik-titik masa jenis dan sebagainya gitu nah yang kedua adalah hasil pengamatan yang sudah diperoleh tadi itu dibandingkan dengan sifat yang sudah kita kenal ya nah kemudian harus diusahakan mengenal sifat fisik dan sifat kimia dari zat yang akan kita identifikasi kalau zat sifat fisik yang seperti tadi ya sifat fisika merupakan bau kemudian titik lebur masa jenis ya roh masa jenis itu kemudian indeks bias dan sebagainya itu kita diusahakan mengenal hal tersebut nah untuk yang sifat kimia nah seperti tadi perubahan bahan atau sampel yang dapat diamati seperti perubahan warna kemudian terbentuknya endapan kemudian terbentuknya gas atau gelembung serta adanya perubahan suhu larutan setelah bahan atau sampel diberikan zat kimia lain atau sebuah pereaksi atau rekening ya jadi zat yang digunakan untuk mengidentifikasi suatu zat itu dinamakan pereaksi nah jadi zat kimia itu tidak semuanya dia bisa berperang sebagai pereaksi yang digunakan nah ini pereaksi itu harus kita perhatikan juga makanya nah suatu zat zat kimia itu bisa digunakan sebagai pereaksi adalah yang pertama zat tersebut ketika direaksikan dengan zat yang akan kita identifikasi itu perubahan nah perubahannya itu bisa diamati dengan panca indera ya yang jelas itu ya pasti kalau kita nggak bisa mengamati dengan panca indera ya ngapain kita identifikasi kan nggak bisa kita amati nah kemudian dapat berlangsung dengan cepat reaksinya nah misalnya zat ini yang akan kita gunakan untuk pereaksi ya atau zat pereaksi gitu aja nah kemudian ada suatu sampel nah sampelnya itu pereaksi sampelnya itu misalnya ikna zat ini itu ketika dimasukkan dalam sampel ini itu harus cepat reaksinya nggak boleh lama misalkan tuh katakanlah satu menit atau dua menit atau ya maksimal satu hari lah itu sudah dikatakan dia cepat tapi untuk kita yang keterbatasan waktu ketika kita lakukan praktikum di laboratorium di sekolah itu kan waktunya kan cepat banget tuh cuma sekitar tiga jam pelajaran kan jadi ya kita gunakan pereaksi-pereaksi yang lebih cepat lagi tidak yang satu lagi tadi jadi nggak boleh tuh yang satu minggu baru kelihatan itu sangat tidak boleh kemudian yang ketiga adalah reproducible nah apa itu artinya adalah reaksi ini itu dapat dipercaya ya jadi artinya setiap kali dilakukan hasilnya itu akan sama misalkan reaksi A ini dimasukkan ke E itu hasilnya positif kemudian dimasukkan ke Y yang dia punya kandungan sama juga dia juga positif jadi zat ini itu dapat dipercaya kemudian yang keempat yang keempat adalah tidak terganggu atau terkontaminasi oleh zat yang lain sudah pasti jelas ya kemudian yang kelima adalah spesifik nah apa maksudnya yang disini maksudnya adalah reaksi hanya memberikan hasil yang positif terhadap suatu zat tertentu saja ya jadi misalkan seperti kemarin kita menggunakan biuret ya biuret itu untuk mengetahui adanya protein dalam suatu sampel nah biuret ini hanya khusus digunakan untuk identifikasi protein saja jadi biuret ini tidak bisa digunakan untuk identifikasi glukosa atau gula tereduksi gitu jadi spesifik kemudian yang nomor enam adalah selektif artinya adalah memberikan hasil positif terhadap beberapa unsur zat ataupun sampel ya jadi ini dia ada hasil positifnya tidak boleh kok ternyata kita melakukan reaksi dengan zat A ini zat reaksi A ternyata tidak positif gitu misalkan jadi bisa membedakan yang positif mana yang negatif mana misalnya tadi biuret oh biuret dimasukkan zat yang ada proteinnya berarti dia menghasilkan warna yang berubah gitu maksudnya ya nah untuk yang terakhir yang ketujuh ini adalah reaksi A ini peka ya peka atau sensitif jadi sensitif untuk dapat menyatakan suatu zat dalam jumlah yang kecil gitu jadi ada tujuh yang syarat suatu zat dapat digunakan sebagai reaksi kemudian yang D peralatan praktek nah ini peralatan praktek disini dibagi menjadi dua ya ada APD nya alat perlindungan diri dimana ketika kita mau praktek kita harus pakai alat perlindungan diri seperti masker kemudian jas praktek itu wajib yang wajib pokoknya masker ya itu wajib kemudian jas lab itu juga wajib kemudian sarung tangan yang wajib itu dua tiga kemudian yang selanjutnya adalah alat prakteknya nah alat praktek disini yang digunakan untuk uji kualitatif kation dan anion nah kita bisa lihat yang pertama ini apa namanya oke ini namanya adalah tabung reaksi betul oke ini diingat-ingat namanya enggak boleh lupa ya oke ini tabung reaksi kemudian tabung reaksi punya tempat nah ini tempatnya ini namanya adalah rak tabung reaksi saya yakin kalian sudah pernah menggunakan kemudian selanjutnya ini ini apa ini adalah platetes oke selanjutnya ini ini adalah beker gelas atau belas kimia nah selanjutnya batang pengaduk oke ya kemudian ini penangas air kemudian ini nah ini apa oke ini terus ada ininya penyangganya nah untuk penyangganya penyangganya ini ini namanya apa coba kalian tuliskan di kolom komentar coba apa ini penyangganya ini tau penyangga namanya apa kemudian ini juga apa namanya tuliskan di kolom komentar ya nah ini kemudian yang terakhir ini namanya adalah kawat PT atau kawat platina gitu jadi bahan-bahan alat-alat inilah yang digunakan untuk melakukan uji kualitatif dari suatu zat kapion dan anion baiklah kemudian sudah selesai untuk penjelasan dari materi ini nah bu Elsa sekarang akan masuk ke bagaimana untuk menjawab post test kali ini oke ya nah oke sedentar nah untuk post testnya nanti itu berbeda dengan post test yang lain atau mungkin kalian sudah pernah nah ini jadi post testnya ada ya multiple answer ya jadi dalam kalian menjawab nanti ada jawaban tetapi jawabannya itu lebih dari satu macam nah ini saya contohkan ini misalnya pertanyaan nomor 1 ya contoh dari unsur golongan 1A ini cuma misal aja nah golongan 1A kan kita sudah tahu tuh ada hidrogen lithium natrium dan sebagainya nah berarti kan hidrogen lithium nah ini kalian centang semua lithium natrium itu merupakan golongan 1A ini jawabannya berarti 3 kalian centang semua untuk berilium itu kan golongan 2A maka ini tidak usah dicentang nah ini kalian centang semua nanti jawabannya berarti ada 3 gitu oke ya nah kita lihat disini kalau warna hijau nanti berarti benar oke nah ini nomor 1 itu hijau itu berarti disini benar baiklah cukup sekian penjelasan dari Bu Elsa silahkan tadi ya ada 2 gambar tadi penyangganya tadi yang digunakan untuk membakar itu loh kan ada penyangganya itu silahkan apa namanya dan yang digunakan untuk membakarnya itu apa namanya silahkan dituliskan di kolom komentar jika ada pertanyaan tuliskan pertanyaan di kolom komentar juga terima kasih menyentuh 3 6 9 9 9 10 10 12